assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mas bro jadi di kesempatan kali ini saya mau coba berbagi kepada teman-teman semua bagaimana ini cara menggunakan skaner motor injeksi yang tipe jdiak m100 untuk motor yamaha jadi disini ada beberapa kabel ini kabel utama tandanya setiap songket dia punya murp pengunci seperti ini ada dua songket sebelah sini pakai murp pengunci sebelah sini juga pakai murp pengunci yang sambungannya ada satu macam lagi ini untuk yamaha juga tidak ada murp pengunci inilah sambungan yang kedua jadi kalau untuk motor piksen kita bisa memakai kabel yang ini ya kabel yang ini dan untuk motor sejenis Mio M3 atau Mio J atau piksen new tahun 2012 ke atas mungkin kita pakai ini tergantung nanti kabel data dari icunya sendiri jadi pertama disini ada songket yang cowok kita gabungkan dengan songket yang cewek disesuaikan aja bentuknya tekan baru kita kunci tidak usi kunci kuat kuat cukup menempel aja ya nah setelah seperti ini barulah ini kita sambung karena kita mau main diagnosa motor Yamaha yang kita pakai untuk motor Yamaha kalau yang untuk Honda ada juga seperti ini kita sambung ya tapi karena kita hari ini mau menggunakan untuk motor Yamaha kita sambung untuk songket Yamaha sambung kunci lagi nah seperti ini tinggal kita sambungkan songket ini ke kabel data icunya si motor Mio M3 ini nah disini untuk bagasi dan tempat duduk sudah kita bongkar ya jadi disini kita sudah mendapatkan kabel data dari ecu yang ini kabel datanya ya yang ini seperti ini dia ditutup dengan karet plastik seperti ini ya kita copot terus M100 nya JDX M100 nya kita ambil kita sesuaikan songket yang cocok ini gak cocok ya ini yang cocok nah kita sambung setelah kita sambung begini layar pada panel skaner JDX akan menyala seperti ini disini ada 6 macam ya yang pertama ada diagnosa yang kedua yang kedua ada untuk pencahkan baterai yang ketiga ada uji modul yang ini memori USB gambar dan mendirikan mendirikan ini sama seperti sejenis pengaturan ya jadi untuk lebih singkatnya kita menggunakan JDX M100 ini kita coba untuk mendiagnosa aja dulu yang ini kalau untuk menggeser-geser yang ini ya jadi setelah garis merah ini pas di posisi diagnosa kita tinggal tekan OK atau Enter setelah kita tekan OK disini ada beberapa pilihan motor seperti Adipa Ion Aprilia Bajaj Banelo pokoknya banyak lah kita cari yang untuk motor Yamaha tinggal kita geser kursornya atas bawah ya sini ada Honda juga pokoknya banyak lah untuk jenis motornya ya ada Pespa juga yang ini kita sudah mendapatkan kategori motornya Yamaha setelah kita dapat kita OK lalu kita automatic charge ya kita OK disini kita mencek engine disini ada tulisan ikuti langkah berikut matikan kunci kontak lalu OK kita matikan kunci kontak sekarang posisi kunci kontak saat ini lagi off ya jadi kita tinggal tekan OK baru kita nyalakan kunci kontak nah setelah kunci kontak kita nyalakan disini ada beberapa tulisan juga ya di atas ada mode standar dibawahnya mode diagnosa atau analisa dibawahnya lagi ada ini penyetelan CO atau BBM kadar oksigen ya disini ada membaca kode kerusakan disini ada menghapus kode kerusakan yang pertama kita ke mode standar dulu ya ini mode standar tekan OK ikuti langkah berikut katanya matikan kunci kontak lagi tekan OK hidupkan kunci kontak sekarang ini untuk diagnosanya sudah terbaca dari mode standar di atas ada putaran mesin saat ini putaran mesinnya 0 RPM seterusnya temperatur mesin temperatur mesin ini maksudnya adalah suhu dari mesin 52 derajat Celsius diagnosa kerusakan 0 ini tidak ada kerusakan kita saat ini bukan mau mencari kerusakan atau bukan memperbaiki trobel tapi kali ini kita mau belajar menggunakan skaner JDiak M100 saja dan dibawahnya lagi ada tegangan baterai disini terbaca 11,9 pol dibawahnya lagi ada tegangan bukaan gas tegangan bukaan gas maksudnya disini berupa poltase ukurannya 0,49 pol dibawahnya ada tegangan O2 sensor O2 maksudnya ini sensor gas buang disini 0,27 pol nanti kalau motornya menyala ini tegangannya berubah-ubah tergantung kadar gas buang bagaimana kadar gas buang disini ada AFR air pool radio dan disini ada sudut bukaan gas dengan satuan derajat sudut kemiringan bukaan gas throttle valve nya cuma itu saja di mode standar selanjutnya kita kita nyalakan mesin nah disini RPM nya pada saat stasioner dia berada di angka 1450 sampai 1500 RPM temperatur mesinnya 50 derajat celcius diagnosa kerusakan tidak ada tegangan baterai meningkat setelah mesinnya hidup berarti sistem pancar geran dari kiprop atau dari sipul bagus ini meningkat 12 sampai 13 volt tegan bukaan gas tetap 0 49 nah ini sensor O2 yang berubah tergantung kadar sisa pembakaran yang keluar dari kenal pot air purulasion sudut bukaan gas masih 0 kalau kita gas sedikit sudut bukaan gas meningkat ya oke mesin kita matikan dulu ya kita matikan setelah kita matikan ini mode standar tidak berfungsi kita exit kembali ya selanjutnya kita ke bawah kita ke bawah kita cek disini mode diagnosa atau analisa kita tekan oke posisi kunci kontak mati tekan oke lagi baru kita hidupkan kunci kontak kita tunggu sebentar skanernya lagi lempar baru ya jadi jadi disini di atas paling atas sekali disini ada 1 dari 13 1 per 13 maksudnya 1 apa dari 13 macam ya yang pertama D01 itu sensor TPS bukan gas disini sudut derajatnya 0 derajat sini bukan gas sekarang posisinya 13 ya 13 derajat kalau kita gas sampai mentok itu naik terus kalau derajatnya meningkat berarti sensor TPSnya bagus tapi kalau digas ujung-ujungnya derajatnya balik ke 0 berarti sensor TPSnya sudah tidak berfungsi lagi alias rusak nah setelah itu untuk mengganti menunya ini menu 1 ya dari 13 kita tekan ini yang kiri kanan ini menu kedua disini ada D09 3 tegangan baterai sekarang posisinya 11,82 dan selanjutnya disini menu ketiga dari 13 ada D11 temperatur mesin sekarang posisi karena kita hidupkan tadi sebentar posisinya 64 derajat celcius selanjutnya ini menu keempat dari 13 D20 kodenya D20 disini ada switch standar samping posisinya op alias standar sampingnya mati kalau standar sampingnya kita fungsikan maka disini terlihat on maka standar samping saat ini dalam keadaan di standar di on maka mesin tidak menyala ini ada coil pengapian coil pengapian ini apabila kita tekan apabila kita tekan jarak dari ujung coil ya kita coba apabila ini kita tekan oke maka kita akan melihat apakah ada tegangan coil pengapian apakah coil pengapian itu mengeluarkan tegangan contohnya ini coil pengapian kita coba kita tekan oke maka dia akan mengeluarkan tegangan listrik tekan sekali lagi seperti itu mas bro oke selanjutnya di menu ke enam disini ada injektor sama aja ya mas bro sama aja kalau kita tekan akan ada bunyi slow note nya akan membuka ya nah akan ada suaranya terdengar nah seterusnya di menu ke tujuh menu tujuh disini ada injektor juga injektor satu di menu ke lapan ada relay lampu utama ini kalau kita tekan ini tangan saya ya lampu nya menyala ya seperti itu seperti itu seterusnya menu ke sembilan disini ada e-prom tampilan kode kerusakan kita baca di bawah tampilan CO PLU 00 tidak ada tidak ada masalah memang motor ini tidak ada masalah tampilan sejarah kerusakan ini maksudnya di menu ke sepuluh ini D61 kode D61 tampilan sejarah kerusakan maksudnya mungkin ada sejarah yang rusak tapi tidak secara berlangsung kejadian kejadian yang lalu belum dihapus maka akan terdeteksi disini jadi saat ini tidak ada masalah karena motor ini dalam keadaan bagus untuk sistem injeksinya dan selanjutnya di menu ke sebelas disini ada penghapusan sejarah kerusakan bila mana ada sejarah kerusakan disini kita tinggal okekan saja mana tahu ada sejarah kerusakan mungkin ada tulisan satu atau dua berapa sejarah kerusakannya tinggal kita okekan nanti akan kembali ke 0 dan di menu 13 ada program ecu nomor program ecu ini versi ecu ini sesuai program yang terbaca di ecu jadi yang ke 13 dari 13 87 air full control line rate RS tekan oke untuk menghapus ini kodenya satu itu bagus oke nah selanjutnya penyetelan BBM yang ini kita matikan layak guci kontak tekan oke hidupkan ini untuk penyetelan BBM harus kita hidupkan mesin tapi untuk Persimium M3 tidak ada tidak ada jadi untuk Persimium M3 tidak ada seterusnya kita kembali lagi exit disini ada membaca kode kerusakan sama kayak yang tadi ya matikan tekan oke hidupkan kunci kontak sama saja disini lagi loading 0 tidak ada kode kerusakan kita exit lagi disini menghapus kode kerusakan sama saja ya kayak yang tadi tidak ada kode kerusakan yakin ingin menghapus jarak kerusakan kondisi kontak on mesin kondisi oke meskipun prosesnya mohon tunggu sebentar untuk menghapus kode kerusakan ini tetap berjalan namun disini tidak ada kerusakan oke mas bro itulah tadi sekilas untuk cara menggunakan skanner motor injeksi tipe jdiak m100 untuk motor yamaha ya ini untuk motor mio m3 nanti kalau untuk motor piksen mungkin beda lagi tapi tidak jauh beda mas bro hampir-hampir sama nanti di lain kesepatan kita akan coba menetel setting co ya setting co itu bisa dibilang kayak memperkaya bahan bakar atau mengurangi bahan bakar kira-kira seperti itulah mas bro jadi mudah-mudahan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pempula yang ingin menggunakan skanner atau yang ingin membeli skanner tipe jdiak m100 mudah-mudahan dengan video ini dapat jadi pembelajaran untuk kita semua salam sehat atau salam sukses dari saya dari padang lawas raja otomotif semoga kedepannya kita makin sehat dan sukses selalu amin diarapalalamin matah terima kasih